Nah, karena teknik itu ngebantu banget untuk bisnis, untuk counseling, untuk memberi nasihat, memberikan feedback, itu gampang banget sih. Halo teman-teman, kembali lagi di Youtube Channel Panduan Bisnis dengan NLP dengan saya Karin. Nah, kali ini kita mau membahas teknik terfavoritnya dari Coach Arief di NLP itu apa tuh? Nah, sebenarnya kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda, sehingga channel ini bisa bertumbuh. Hai Coach. Halo. Sehat Coach? Selalu sehat. Apapun yang terjadi, nggak ada kata sakit, teman-teman, 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 teman-teman. Ya memang agak rada nggak nyaman, tapi saya percaya saya sembuh, saya sehat. Oke Coach. Coach, aku mau tanya nih Coach, kan banyak banget teknik-teknik NLP, dan aku kan juga belajar dari Coach nih. Ada nggak sih Coach, tiga teknik aja yang terfavorit dari Coach Arief tuh apa dan kenapa gitu itu menjadi sesuatu yang favorit? Sebenarnya teknik favorit tuh banyak banget ya. Kalau mama ditanya, bahkan mungkin saya bisa nunjukin sampai 10 pun bisa gitu. Tapi kalau tiga dipilih ya, yang juga bisa dijelaskan lebih mudah di dalam Youtube ini, mungkin saya akan memunculkan tiga gitu ya. Yang pertama adalah teknik anchor, itu adalah teknik jangkar, karena teknik jangkar itu, itu adalah teknik yang diambil dari pendekatan dari Ivan Pavlov, penelitiannya. Jadi, bukan penelitian sih, sebenarnya dia nggak sengaja menemukan. Jadi ketika dia pulang ke rumah, dia bunyikan bel, dia kasih makan anjing, sampai suatu ketika dia bunyikan bel, dia tidak kasih makan anak anjing, dan kemudian anjingnya ngeces. Nah, dari situ dia menemukan bahwa ada hubungan antara bunyikan bel dengan ngeces. Dan ternyata itu digunakan oleh NLP, yang disebut namanya anchor, kalau di psikologi namanya classical conditioning. Nah, classical conditioning atau anchor ini, ini bagus banget, keren banget, ini bisa dipakai untuk apa? Untuk menterapi trauma masa lalu, bisa dipakai untuk orang mengingat kita, atau untuk bisa membuat orang percaya diri, itu bisa banget. Jadi gampang banget. Nah, karena kalau saya tunjukkan caranya, pasti agak sedikit ribet, maka saya kan nanti sharingkan satu teknik yang sederhana, yaitu adalah teknik spinning. Yang saya bilang termasuk favorit, yang memudahkan juga untuk dibahas adalah Swiss Pattern. Nah, Swiss Pattern itu adalah salah satu teknik favorit saya. Dulu awalnya saya nggak suka. Yang suka teknik itu dulu adalah Coach Adit, partner kami yang di dunia leadership coaching channel. Dia suka banget tuh, saya nggak nggak suka. Kenapa? Karena menurut saya tekniknya nggak permanen gitu. Sampai akhirnya saya menemukan satu cara untuk membuat Swiss Pattern itu jadi permanen. Jadi ada caranya. Nah, Swiss Pattern itu juga bisa ngebantu saya untuk menghilangkan nafsu makan, makam berlebihan, mikirin negatif-negatif, dan sebagainya. Itu ngebantu banget. Jadi ngebantu banget. Yang ketiga adalah Hypnotic Language Pattern, yang dikembangkan oleh Milton Erickson, seorang pakar hipnosis. Tekniknya banyak banget, tapi yang saya akan sharingkan mungkin nggak saja. Yang paling gampang, yang nanti bisa langsung diterapkan, bisa dipraktekan langsung nih. Nah, karena teknik itu ngebantu banget untuk bisnis, untuk counseling, untuk memberi nasihat, memberikan feedback. Itu gampang banget sih. Nah, jadi kita mulai yang pertama ya. Kita mulai yang pertama. Mulai yang pertama adalah teknik spinning. Teknik spinning itu adalah teknik yang memanfaatkan emosi perasaan ketika dia punya perasaan tertentu. Perasaan itu seperti kalau perasaan lagi negatif, perasaannya berputar ke depan, atau ke belakang, atau ke kiri, atau ke kanan. Nah, perputaran perasaan itu, itu harus dilakukan counterclockwise ya. Ya, ya, sorry, bukan counterclockwise ya. Jadi, counternya. Jadi, kalau dia putar ke depan, berarti putar ke belakang. Kalau putar ke kiri, berarti putar ke kanan. Dan sebaliknya, dibalik. Jadi, sambil dirubah warnanya. Saya kasih ambil contoh yang sederhana, gini deh, contoh. Apa yang Karin selama ini mungkin ngerasa, ini hal sederhana aja, yang gampang-gampang aja. Ada nggak Karin yang merasa kurang percaya diri dalam hal tertentu? Nggak tahu. Apa, misalnya, ngomong bahasa Inggris, atau apa, yang masih kurang percaya diri. Kalau percaya diri itu kayak misalkan langsung ditembak gitu loh, Coach. Tanpa kayak misalkan nggak ada persiapan apa-apa nih, tiba-tiba ditanya nih, wah, apa nih ya? Nah, itu jadi kayak nggak percaya diri. Walaupun pas kayaknya bisa nih buat jawab itu, tapi kayak langsung nggak percaya dirinya. Oke. So, kalau perasaan tidak percaya diri tadi, coba imajinasikan kapan terkadang kamu merasa tidak percaya diri? Minggu ini, kata ya, gue. Minggu ini. Pada saat kapan? Hari Senin. Hari Senin. Masih ingat? Dalam kondisi apa? Pulang kerja. Pulang kerja. Oke, ada apa? Ditembak. Lu udah transfer gue belum gitu. Terus kayak, kan nggak buka-buka WhatsApp nih. Terus kayak bingung nih, ini transfer apa ya? Jadi masih lupa, bingung ke scrollnya ke atasnya gitu loh. Nah, itu kayak nggak nyaman aja sih di situ. Perasaan tidak nyaman tadi, kalau kamu bisa ngingat lagi peristiwa itu, pulang kantor, ditembak, udah transfer atau belum, itu perasaannya seperti berputar ke depan atau ke belakang? Ke kiri atau ke kanan? Ke belakang sih. Ke belakang. Kalau ke belakang itu, warnanya warna apa? Ke hitam. Ke hitam. Sekarang coba kamu putar ke depan. Ganti dengan warna yang kamu suka, warna apa? Biru. Biru, ganti warna biru. Apa yang kamu merasakan? Biasa aja. Biasa aja? Maksudnya biasa aja atau apa? Kayak, ya udah kayak nggak ngerasa syok. Oh, netral gitu ya? Nah, netral. Terus, 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 diputar terus? Apa yang merasakan? Mesti biasa aja. Biasa aja, netral ya? Oke, terus. Diputar terus ke depan. Oke, tak nama semuanya. Terus kayak nafas. Warnanya apa tadi? Biru. Kapan mau perasaan ini muncul? Kalau ditembak. Kalau ditembak. Ditembak dalam arti ditodong? Iya, langsung dituduh gitu. Dituduh, ya. Oke. Dan memperasangin ini mau selalu muncul ketika setiap kali berhasil ditembak? Bisa. Oke, good. Nah, itu adalah teknis satu. Oh, oke. Berarti terakhir disetujui ya kalau? Disetujui. Jadi ditanya supaya, itu yang saya sebut namanya anchor. Supaya dia permanen ketika ada muncul perisiwa itu, dia akan otomatis keluar sendiri. Berarti kombinasi antara spinning sama anchor itu tadi? Iya, spinning itu anchor. Oke. Dicampur dengan anchor lagi. Jadi anchor itu ada macam-macam teknik gitu loh prosesnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Swiss pattern. Swiss pattern tekniknya sederhana banget. Swiss pattern adalah memunculkan gambar yang tidak diinginkan. Atau membayangkan sesuatu yang tidak diinginkan. Dan munculkan gambar yang diinginkan. Yang menggantikan gambar yang lama. Jadi gambar yang lama, yang tidak baik, digantikan dengan yang baru. Nah, cuma teknik itu yang saya temukan banyak yang tidak efektif kalau tidak menggunakan satu cara metode. Terima kasih telah menonton! Saya kasih uraku contoh-contoh ya, contoh sederhana. Rokok minyum? Minyum rokok? Iya. Kecilin? Iya ya. Iya. Ini gue ambil contoh. Misalkan ini contoh, orangnya mau menghilangkan rokok ya. Walaupun ini konteksnya belum tentu rokok. Jadi misalkan ini rokok. Di dalam rokok ini, dia ngeliat gambar ini. Bagian mana yang membuat dia langsung pengen ngerokok? Misalnya ada orang ngeliat tulisan, apa nih, tradisi sang juara gitu ya. Atau ada orang yang ngeliat karena rokoknya. Nah, nah, itu yang membuat dia tertrigger. Nah, bentuknya ya? Betul. Bentuknya, mungkin baunya atau apa. Nah, itu yang menrigger. Jadi tugas kita adalah memunculkan gambar yang diinginkan, menggantikan gambar itu, adalah digambar di bagian rokoknya misalkan. Jadi ketika misalkan memunculkan ada satu gambar yang tertentu, yang kita tidak pengen misalkan, kita ngerokok. Kita pengen tidak merokok. Berarti munculnya adalah gambar berhenti ngerokok, muncul di muka kita, untuk menggantikan gambar yang lama. Oke. Gitu ya. Jadi proses kayak gitu. Jadi nanti caranya gimana? Sederhana banget. Nanti kita coba buat animasi. Misalkan, contohnya dia perokok, dia memunculkan gambar yang dia tidak merokok, tidak pengen merokok, dia pengen hidupnya bebas tanpa merokok. Nah, nanti gambarnya pada hitungan ketiga, satu, dua, tiga, dia muncul sendiri gitu. Tapi harus di tempat yang dia tidak nyaman. Yang membuat, bukan tidak nyaman, tempat yang dimana dia nyaman, ketika mendengar bau itu, dia langsung, gue pengen nih. Oh, oke. Nah, kayak gitu. Contoh lagi. Atau contoh lain, misalkan, makan gitu ya. Di bagian makan, mana yang di bagian makan, yang membuat kita nafsu pengen makan, terus-menerus. Misalkan munculnya, misalnya di gambar coklat gitu ya. Nah, di gambar coklat itu, muncul adalah gambar kita langsing gitu. Jadi, ada gambar yang kita, kue, kue coklat, tapi di gambar itu ada gambar kecil, yang keluar ke atas, nutupin muka kita, yang gambar langsing tadi. Nah, itu dilakukan berulang-ulang, kurang lebih tiga sampai lima kali, dan menariknya nanti, nggak pengen makan. Itu bisa dipakai juga untuk menghadapi situasi-situasi yang membuat parno gitu ya. Ada trauma atau apa, itu bisa banget gitu loh. Misalkan kita, ada situasi tertentu yang kita nggak nyaman, itu mulai muncul gitu sendiri, udah lama-lama akhirnya kita, biasa aja. Yang ketiga adalah hypnotic language pattern. Hypnotic language pattern, yang saya akan sharingkan, ada beberapa teknik sih. Yang saya, saya akan sharingkan, adalah teknik yang, jadi hypnotic language pattern, adalah sebuah, kata-kata, atau perasa kata-kata, yang disebutkan kepada seseorang, ketika orang itu mendengarkan kalimat itu, orang itu jadi terpengaruh. Orang-orang itu menjadi terhipnosis. Orang itu jadi mau melakukannya. Salah satu yang saya paling suka, adalah semakin dan semakin. Patternnya semakin dan semakin. Contoh ya, semakin Anda enggan berubah, semakin Anda menjauhi kesuksesan. Oke. Itu membuat di program kepala dia, kok gini ya? Dan gini-gini ya. Semakin Anda penasaran, pengen tahu produk ini, semakin Anda, pengen beli produk ini. Oke. Jadi kayaknya ditumpuk gitu loh Karin. Jadi dengan kalimat, semakin dan semakin, itu ditumpuk. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silahkan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda, sehingga channel ini bisa bertumpuk. Jadi kayak gitu ya, misalkan contoh lagi. Semakin mengerjakan pekerjaan yang sulit, semakin kamu penasaran. Oh, itu malah lebih mengubah dari negatif ke positif. Iya. Atau contoh lagi. Semakin pekerjaannya dianggap salah, semakin penasaran pengen lebih baik lagi. Nah itu contoh. Jadi semakin dan semakin. Yang kedua, adalah, yang bisa kita pakai, tidak penting dan yang penting. Yang kalian berikutnya adalah, tidak penting, yang penting. Jadi misalkan kayak gini. Tidak penting perdebatan kita. Yang penting adalah, supaya kita bisa menuju tujuan perusahaan bersama. Tidak penting perselisihan paham ini. Yang penting adalah, bagaimana caranya kita mendapatkan solusi bersama. Ya. Tidak penting pekerjaanmu itu salah terus. Yang penting, itu akan membuat kamu menjadi lebih hebat daripada sebelumnya. Nah itu kalimat tidak penting, yang penting. Ya. Terakhir nih. Karena kalau dibawa, ini panjang banget nih, panjang banget nih. Yang satu lagi yang paling saya suka adalah, seleksional restriction violation. Yaitu adalah, benda dibuat seakan-akan, dia punya kemampuan kayak manusia. Oke. Misalkan contoh yang sederhana. Karim, kalau kursi ini bisa ngomong, dia akan ngomong, sama kamu, kapan kamu sukses? Oke. Kan kursi gak mungkin bisa ngomong dong? Iya. Iya gak? Jadi boleh kursi bisa ngomong, kursi bisa menyentuhmu, kursi itu memelukmu, kalau gulas ini bisa berbicara, nah itu adalah perumpamaan, yang untuk ngebantu orang, langsung kayak trans gitu kan. Karim, kalau kursi ini bisa ngomong, putus langsung lagi dong. Kursi kok ngomong. Kok bisa? Kok bisa? Langsung bisa di... Baru kita kasih sugesti. Kalau kursi ini bisa ngomong, apakah kamu mau hidupmu begini terus-menerus? Bagaimana dengan keluargamu? Yang gitu ya. Di kursi yang kamu duduki, sudah banyak orang, yang hidupnya dulu, dia tidak sayang sama keluarga, dan akhirnya banyak yang duduk kursi itu, dia jadi berubah. Nah itu kan artinya... Kursi aja, Ibu. Berarti kan kursi terapi. Kursi coaching kan? Nah kayak gitu tuh. Betul, kursi aja. Nah, jadi konsep-konsep itulah yang dipakai dalam NLP, dalam konteks bisa diterapkan dalam bisnis. Diterapkan bisnis. Karena kenapa? Yang namanya trauma pasti ada. Nggak mungkin nggak. Yang rasanya nggak pede, pasti ada. Ya kan? Atau go-go-go-go pasti ada. Nah, teknik-teknik inilah yang membantu mereka, supaya mereka bisa mencapai performen yang lebih tinggi. Oke, kursi menarik-menarik kursi. Oke, menurut aku sudah cukup sih kursi untuk topik kali ini. Kalau misalkan kita mau ikut pelatihan NLP, caranya gimana? Bisa masuk ke nlpleadershipindonesia.com. Di situ ada kelas License Business Practitioner of NLP. Di sana ada kelas selama 9 hari, 9 hari. Bagaimana caranya menjadi jago dalam bisnis dengan teknik-teknik NLP dan teknik mempengaruhi manusia. Itu aja. So, akhir kata. Saya Kocantan Nisarif dan Saya Karin. Mengucapkan terima kasih. Sukses buat kalian. Sampai jumpa. Bye-bye.